Oke saudara-saudara, walaupun di negeri orang atau bagaimanapun, kita tetap maju meskipun jadi pemulung. Saya adalah pemulung jiwa-jiwa dimanapun saya berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat kesempatan kali ini kita akan tampilkan lagi sebuah statement yang sangat kocak dan membagongkan. Biasa dari seorang yang sudah semakin merana kehidupannya di negeri orang. Sementara dia sendiri tidak berani pulang ke Indonesia karena sudah banyak sekali hal-hal yang merugikan dirinya sendiri yang menanti di Indonesia ya. Yang membuatnya tidak berani pulang. Karena apa sudah jelas dia sebagai tersangka penista agama kalau seandainya dia pulang ke Indonesia pasti akan segera masuk penjara. Itulah yang ditakutkan oleh si penista agama Saifuddin Ibrahim ini. Sehingga membuat nasib dirinya di negeri orang semakin terlantar, semakin mengenaskan, dan semakin memilukan. Sebenarnya kasihan juga sih kita melihatnya tetapi itulah buah yang dia petik dengan apa yang selama ini dia tanam ya. Dia sudah menuei apa yang dia tabur. Oke sahabat mari kita simak sebuah statement yang sangat membagongkan dari seorang penista agama Saifuddin Ibrahim. Jumpa lagi dengan saya, pendeta Saifuddin Ibrahim yang motonya tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Memang saya bilang jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Sekali Yesus tetap Yesus. Dia lah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Saya bicara sudah pelan-pelan nih masih gak tau gak ngerti saya. Juru Selamat itu Allah Yahweh bukan Yesus. Juru Selamat itu Allah Yahweh bukan Yesus benarnya. Gembala yang baik itu Yahweh bukan Yesus. Mungkin di Indonesia lagi sibuk, sibuk pulang kerja, sibuk mau mandi, sibuk. Tapi dimanapun Anda berada saya datang kepada Anda membawa pencerahan. Yang di memang saya bilang jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Masyadu, pasyadu, an la farna ilaha illaha illallah illallah illallah. Masyadu, pasyadu, anna, anna, hamadan, muhamadan, masul, rasulullah. Allah 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 Allah. Saifuddin Ibrahim mempunyai prinsip tiada hari tanpa menginjil. Tetapi penginjilan yang paling istimewa dari Saifuddin Ibrahim sudah kita tampilkan juga ya. Langsung menanggapi statement-statement daripada Saifuddin Ibrahim. Ketika dia mengatakan tiada hari tanpa menginjil. Ya, penginjilannya adalah jangan masuk Kristen. Di dalam Kristen banyak manusia jahat. Dan dia katakan pula bahwasannya Yesus adalah juru selamat. Langsung ditampol oleh statement dari pendeta Erastus Sabtono. Yang menyatakan bahwa Yesus ternyata bukan juru selamat. Dan kembali dia mengulang bahwasannya pencerahan yang dia lakukan selama ini. Pencerahan terbaik dari Saifuddin Ibrahim adalah jangan masuk Kristen. Karena di dalam Kristen banyak manusia jahat. Nah, itulah makanya banyak sekali dari pihak Kristen yang akhirnya satu persatu masuk Islam. Yang kita tampilkan tadi adalah seorang pengusaha. Ya, dari luar negeri, dari Korea yang bersyahadat dan masuk Islam. Alhamdulillahirrohbilalamin. Tiada hari tanpa mu'alaf. Dan selanjutnya kita akan tampilkan mu'alaf yang ada di Indonesia. Yang notabene juga seorang warga negara asing. Tetapi beliau ini adalah seorang pemain sepak bola. Masuk Islam di Indonesia. Alhamdulillahirrohbilalamin. Sahabat, perlu kita sampaikan berita gembira ini ya. Kita kabarkan kepada semua saudara kita umat Islam, khususnya di Indonesia dan umumnya di seluruh dunia. Ada seorang pemain bola dari Persita ya. Belum genap semusim gabung Persita. Christian Rontini bagikan kabar pindah agama jadi mu'alaf. Alhamdulillahirrohbilalamin. Berita ini saya dapatkan dari media olahraga SuperScore. Yang diposting pada hari Selasa tanggal 5 September 2023. Pukul 21.27 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, berikut ini adalah foto dari pemain Persita yang menjadi mu'alaf tersebut ya. Bek Persita Tangerang, Christian Rontini menjalani prosesi pindah agama jadi mu'alaf. Alhamdulillahirrohbilalamin. Sahabat Bek Persita Tangerang, Christian Rontini membagikan kabar tentang keputusannya pindah agama jadi mu'alaf pada hari Selasa tanggal 5 September 2023. Sebagai mana diketahui, Christian Rontini merupakan pemain kelahiran Italia namun berkewarga negaraan Filipina. Pemain kelahiran 20 Juli 1999 ini telah menjajal tiga kompetisi berbeda sebelum gabung dengan Persita Tangerang di Liga 1 2023. Ketiga kompetisi yang telah dirasakan Christian Rontini adalah seri D di Italia, PFL Liga 1 Filipina, dan MSL Liga 1 Malaysia. Dan pada musim 2023-2024, Christian Rontini memilih Persita Tangerang sebagai klub pertamanya di tanah air. Rontini direkrut Persita untuk memenuhi regulasi Liga 1 2023 yang mewajibkan seluruh kontestan punya satu pemain ASEAN. Tim berjuluk pendekar Cisadane ini menjatuhkan pilihannya kepada Rontini, back tengah asal Filipina berusia 24 tahun. Menurut statistik transfer mark, Persita selalu memainkan Rontini di sebelas pertandingan awal Liga 1 2023. Eks pemain Kelantan FC ini terbilang cukup produktif karena sukses mencetak tiga gol untuk pendekar Cisadane. Nah sahabat inilah kronologi Christian Rontini menjadi muallaf. Setelah tampil terakhir di pekan 11 Liga 1 2023, Rontini membagikan kabar bahagia di Instagram milik pribadinya. Rontini mengirim sebuah postingan yang berisi tentang kegiatan dirinya di Masjid Raya Al-A'zum, Tangerang. Usut punya usut. Postingan Rontini ini bermaksud mengabarkan dirinya telah pindah agama. Rontini resmi menjadi muallaf setelah pindah dari Kristen ke Islam. Begitu tulis Rontini dalam akun Instagram pribadinya. Setelah resmi masuk Islam, Rontini mempunyai harapan besar. Ia berharap keputusannya untuk masuk Islam diberikan kerintuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan berkat yang baik untuk awal baruku. Begitu kata Rontini. Tidak lupa Rontini mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mendukungnya untuk pindah agama. Dalam postingan tersebut, perpindahan agama Rontini ditemani oleh beberapa rekannya di Persita. Seperti Jack Brown, Randy Oskario, dan Javlon Gusenov. Kemudian ada pula legenda timnas Indonesia yang turut datang sosok tersebut adalah Christian Gonzalez. Christian Gonzalez ini adalah seorang muallaf juga. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua orang yang datang dan berbagi hari indah ini dengan saya. Saya akan selalu berdoa dan berharap yang terbaik untuk Anda. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Begitu tutup Rontini. Nah sahabat, Alhamdulillahirrobbilalamin. Bertambah lagi saudara baru kita yaitu Christian Rontini. Pemain sepak bola yang tergabung dalam klub Persita yang sudah bersyahatat dan masuk Islam. Kehidupan si Saifuddin Ibrahim semakin mengenaskan. Ibarat hidup segan, mati, tak mau. Begitu azab Allah sudah mulai pelan-pelan menimpa pada diri si penista agama Saifuddin Ibrahim. Oke sahabat, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.